Seorang mantan guru honorer di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi seusai membakar gedung sekolah. Pelaku nekat membakar sekolah lantaran kesal upah selama ia mengajar tak kunjung dibayarkan. Diketahui pelaku sudah menjadi guru honorer di sekolah tersebut sejak 1996 hingga 1998. Dikutip dari tribun jawa barat.id, hal ini diungkap oleh Polres Garut saat gelar perkara pada Selasa 25 Januari. Kasat reskrim Polres Garut AKP Dede Sopandi mengatakan pelaku pembakaran berinisial MA, mantan guru honorer di SMPN 1 Cikelat, Kabupaten Garut. Pelaku MA mengajar di sekolah tersebut mulai dari 1996 hingga 1998. Namun uang upah selama dirinya mengajar itu tak kunjung dibayarkan. Dede berujar total upah yang seharusnya dibayarkan pihak sekolah adalah 6 juta rupiah. Dede juga mengatakan pelaku sempat mendatangi sekolah beberapa kali namun tidak mendapatkan haknya hingga saat ini. Pelaku yang sakit hati kemudian nekat membakar gedung SMPN 1 Cikelat pada Jumat 14 Januari kemarin. Dalam melakukan aksinya, pelaku membakar kertas di bawah pintu-pintu ruangan sekolah yang sebelumnya sudah disiram bensin. Api yang merember dengan cepat mengakibatkan ruang perpustakaan dan laboratorium hangus terbakar. Terkait adanya dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa, pihaknya saat ini sedang melakukan langkah pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana 12 tahun penjara. Beliau yang berinisial MA pernah bekerja sebagai tenaga penorer di tahun 1996-1998. Dengan didasari dengan rasa sakit hati, di mana dilatar belakangi rasa sakit hati itu, bahwa tersangka yang berinisial MA ini, pernah tidak diberikan haknya sebagai tenaga penorer di periode 1996-1998 di SMA 1 Negeri Cikelat itu. Di mana pihak Bapak Kepala Sekolah, dia itu ada hak sebagai tenaga penorer sebesar 6 juta tidak diberikan kepada tenaga penorer yang menjadi tersangka MA. Nah, atas dasar itu kemudian MA pernah mengklarifikasi kepada pihak sekolah, namun demikian tidak pernah ada realisasinya dengan tujuan mempertanyakan apa yang menjadi hak-haknya dia semasa masih menjadi tenaga penorer. Dengan maksud untuk berniat untuk dipakai untuk biaya menikah. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.